Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Khumsul Fauzi Saya ini bertanya Ustaz Seberapa pentingnya akal dalam kita belajar agama ini Ustaz? Apakah hanya panatik buta semata? Kan banyak tuh yang saya perhatikan Ustaz Walau seorang ulama itu salah Tetap saja mereka percaya pada ulama tersebut Yang kita utamakan ini panatiknya Apa akalnya? Mohon dijelaskan menurut pandangan kitab suci Demikian pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertanyaan Tentang akal dan panatik Kita lihat dalam fakta kebanyakan Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita mengkagumi seorang ulama Mencintai seorang Ustaz Kita akhirnya menggunakan hati atau panatik buta Walaupun Ustaz itu pembicaraan dia Tidak benar sama sekali Tetap kita benarkan Karena kenapa? Karena kita cinta panatik buta Samalah seperti remaja Ya kan? Yang cinta buta Makanya Allah menjelaskan Ya kan? Bahwa penting berbicara akal Bahkan orang yang tidak menggunakan akal Tentulah jahzab oleh Allah Bahwa pentingnya akal itu Maka Allah jelaskan di surat 10 Yunus ayat 100 Surat 10 Yunus ayat 100 Dan tidak ada seorang pun akan beriman Kecuali dengan izin Allah Dan Allah menimpakan kemurkaan Kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya Jadi Allah marah Allah murka Kepada orang yang tidak menggunakan akal Maka bedanya binatang dengan manusia itu adalah akal Bedanya orang buta dengan orang yang berakal Ada orang yang tidak buta Bisa melihat Tapi dia tidak tahu mana yang baik dan buruk Itu namanya orang buta Jadi ada orang yang punya mata bisa melihat Tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah Sudah ini salah, dia panatik gitu saja Ya kan? Berarti dia tidak menggunakan akal Makanya Allah memurkai orang yang tidak menggunakan akal Maka umpamanya orang yang tidak menggunakan akal Orang yang tidak menggunakan akal Sama dengan orang yang buta Sebagaimana Allah jelaskan Di surat 13 Ayat 19 Baca Arabnya Baca Arabnya Berat 13 Arat 2 Ayat 19 God bless Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Adakah orang yang mengetahui bahwasannya Apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran Jadi yang bisa mengambil pelajaran Yang bisa mendapatkan ikmah Yang bisa mendapatkan karunia Adalah orang-orang yang menggunakan akal Semua nabi itu menggunakan akal Ya Maka kalau di dalam buku Usuludin Cara kita belajar akidah Ya kan? Di dalam kitab Usuludin Kalangan Kiai Iman Zarkasi Akal itu ada tiga Ada Wajibul Akli Jaizul Akli Mustahil Akli Dalam mempertahkan kukuh dalam keakidah Bertaukir Ada dua macam Dalil nakli dan dalil akli Dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Dalil akli terbagi tiga Wajib akli Jaiz akli Mustahil akli Begitu pentingnya Allah menyuruh kita berakal Maka hikmah Kedalaman isi Al-Quran Itu hanya bisa diberikan orang-orang yang menggunakan akal Sebagaimana Allah jelaskan Di surat 2 Al-Baqarah 269 Coba baca terimakannya Kedua Al-Baqarah 269 Allah menganugerahkan Al-Hikmah Atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Kepada siapa yang dia kehendaki Dan barang siapa yang dianugerahi Al-Hikmah itu Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak Dan hanya orang-orang yang berakallah Yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah SWT Jadi yang bisa mengambil hikmah dari ayat Al-Quran Hanyalah orang yang menggunakan akal Maka di dalam kitab suci Al-Quran Bahkan dijelaskan di dalam kitab Keraja-raja-raja Di surat Pasal 4 ayat 29 sampai 30 Mencintakan di dalam kitab Taurat, Raja-raja Pasal 4 ayat 29 sampai 30 Tentang Salamon atau Sulaiman Bagaimana Sulaiman yang luar biasa seorang raja Yang punya akal yang luar biasa Coba baca Dan Allah memberikan kepada Salomo, hikmah, dan pengertian yang amat besar Serta akal yang luas Akal yang luas Seperti dataran pasir di tepi laut Jadi akalnya Salamon atau Sulaiman itu akalnya luas Seperti Seperti apa? Pasir Dataran pasir yang Di tepi laut Pasir di tepi laut Akalnya luas, bukan sempit Nah orang yang akalnya sempit Itulah Mabuk cinta namanya Mabuk akal Atau Buta Atau Panatik Jadi orang yang berakal itu Bermikinnya luas Seperti Pasir di tepi laut Ya kan? Nah itu di surat Injil Ya kan? Dan juga Allah jelaskan juga Di kitab Mazmur Ya Di kitab Amsal Pasal 15 Ayat 20-21 Ya Kitab Amsal Surat Al-Amsal Pasal 15 Ayat 20-21 Bagaimana pentingnya akal Orang yang tidak berakal Itu sama dengan orang yang bodoh Coba dibaca Surat Al-Amsal Surat Al-Amsal Ayat 20 Ayat 21 Pasal 15 Anak yang bijak Mengebirakan ayahnya Anak yang bijak Mengebirakan ayahnya Tetapi orang yang bebal Menghinakan ibunya Jadi orang yang bebal Bodoh Bengak Kalau bahasanya Bengak Bodoh Jair Itu membebani ibunya Kebodohan adalah Kesukaan bagi orang Yang tidak berakal budi Jadi orang yang Kebodohan Adalah orang yang tidak sukai Orang yang Tidak berbudi Akal berbudi Tetapi orang yang Pandai Berjalan lurus Jadi orang yang Tidak menggunakan akal Dia mengkok Sesat Tapi orang yang Menggunakan akal budi Dia harus lurus Maka orang-orang yang Selalu menggunakan akal Selalu Siang Duduk Berbaling Selalu memikirkan ini Surat 3 Al-Imbrol 190 191 Coba baca ini Arabnya Ayat ini cukup terkenal Ya kan Surat 3 Al-Imbrol 190 191 Begitu pentingnya akal itu Bismillahirrahmanirrahim 211 211 222 234 234 245 245 277 288 298 298 298 298 309 309 309 327 318 329 329 339 349 369 Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Jadi terjadinya malam dan siang Berganti hari itu selalu dipikirkan oleh orang yang berakal Tapi kalau orang penatik tidak akan berpikir Orang yang selalu berpenatik dengan sesuatu tidak akan berpikir Terus Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk Dia ingat Allah sambil berdiri Dia ingat Allah Ingat Allah berpikir Memikirkan Atau dalam keadaan berbaring sekalipun Jadi dia berpikir Tegak dia berpikir Mengingat Allah sambil tegak dia berpikir Duduk dia berpikir Berbaring pun selalu memikirkan Apa yang dipikirkannya orang-orang yang menggunakan akal Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata Dia selalu memikirkan tegak Duduk berbaring Dia memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit seperti ini Selalu dipikirkan Terus Ya Tuhan kami Dan dia selalu berdoa Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Maka peliharalah kami dari siksa neraka Jadi orang yang berakal Jadi orang yang berakal Tegak duduk berbaring selalu berpikir Ya Allah kau ciptakan matahari tidak sia-sia Sia-siakan dari kita ini Orang yang berakal seperti itu Ya kan Gimana orang yang berakal Kok tubuh-tubuhan ini bisa menghasilkan buah Selalu berpikir Tegak duduk Ayo menghasilkan teknologi Teknologi luar biasa Sekarang Ya informasi di China Sudah menemukan bagaimana Kalau malam itu ada bulan Untuk mata ini Sekarang menemukan bulan Keilmuan baru Menciptakan bulan Bulan Kalau bulan dari ciptaan Allah Ini menciptakan bulan Agar si malam pun menjadi siang terus Penemuan baru Seperti penemu lampu Itu orang-orang yang menggunakan akal Nah umat Islam saat ini Kurangnya disini Tidak banyak menggunakan akal Hanya menggunakan panatik Maka ilmuwan Ilmuwan Dan Allah Sangat memurkah kepada orang ini Tidak menggunakan akal Sekarang yang menemukan media Bagaimana memikirkan Bagaimana ya orang ini bisa Bisa saling surat menyurat Bisa telepunan Bisa komunikasi lewat layar Sudah cati sampai sekarang Nah ini yang menciptakan oleh orang-orang yang berakal Yang diberi ilmu oleh Tuhan Ya kan Jadi kalau dulu orang pakai surat Pakai telegram Sekarang sudah pakai Apa Pakai Telepunan SMS Bahkan sekarang sudah orang bisa telepun dari Amerika Atau dari Arab Saudi Bisa melihat Dia sedang di Arab Saudi Saking canginya Nah ini adalah orang-orang yang berakal Yang memikirkan seperti ini Makanya Allah mengingatkan kita Ya kan Mengutamakan Apalagi kita mengkaji Belajar agama Ya yang diutamakan pertama kali Akal fikiran kita Apa yang disampaikan Siapapun yang menyampaikan Yang pertama yang kita lihat adalah Kita gunakan adalah Akal Bukan panatik Ya kan Jadi kalau orang sudah panatik Maka menjadi buta Nah belajar akidah Akidah Taufid Tidak bisa berpanatik Ya kan Orang yang panatik itu pasti buta Maka orang yang panatik Itu lebih dekat kemusrikan Itu saja Jadi artinya akal lebih penting Ya kan Mengutamakan akal dalam itu Selain kita melengkapi dari Dalil-dalil kitab Suci dan dalil-dalil Nakli Dalam kajian agama Maka kita lihat Ya kan Maka kalau ada hadis Hadis-hadisnya Rasulullah Yang tidak masuk akal Walaupun riwayatnya Bukhari Atau muslim Kita harus cek Karena kenapa? Karena harus masuk akal Aus logik Ya kan Seperti itu Kenapa? Boleh jadi Kitabnya Bukhari Dicatut oleh nama orang lain Atas nama Bukhari Kita gak tahu Tapi Perlu kita belajar Maka zaman sekarang Yang kita lihat banyak sekali Orang sampai membunuh diri Ya kan Tentang belajar agama Belajar agama Akhirnya Pernatik Putar Dia mau membunuh diri Bunuh orang Dia berani Padahal ajaran Tuhan Tidak boleh bunuh orang Atau membunuh orang Kalau kamu membunuh satu orang Berarti kamu membunuh Dibuat manusia Kalau kamu membunuh satu Satu orang Manusia yang tidak berusaha Kamu sudah membunuh Manusia di muka bumi itu Itu luar biasa Tentang ini Kalau kita gak menggunakan akal Ya luar biasa Seperti itu Jadi kalau menggunakan akal Makanya Allah mengingatkan Di dalam surat 10 Yurus S-100 Orang yang tidak menggunakan akal Maka dimurkai oleh Allah Itu saja Yang bisa ditampilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati